Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat tumis poca Sederhana yang tentunya paling enak ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para Bunda di rumah yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang lonceng ya bun Nah sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya Bahan yang pertama disini ada poca ya bun ya Disini saya pakai kurang lebih 150 gram Disini saya sudah bela-bela menjadi dua seperti ini Dan saya sudah rendam dengan air panas ya bun ya Boleh juga kalau suka enggak dibela juga enggak masalah Setelah itu saya siapkan 100 gram teri Yang sudah saya cuci bersih Untuk bumbu-bumbunya disini Saya pakai lima siung bawang putih Lima siung bawang merah Lima buah cabai hijau besar Tiga buah cabai merah besar Semuanya sudah saya iris ya bunya Tentunya juga sudah dicuci baru saya iris Setelah itu disini ada tiga buah tomat Saya potong-potong Setelah itu ada cabai rawit Kurang lebih 10 buah Saya potong kecil-kecil Setelah itu satu ruas longkuas Dua batang daun bawang yang sudah dipotong-potong Kemudian disini kalau mau lebih pedas ya bun ya Tambahkan cabai rawit utuh Disini saya pakai cabai hijau Disini saya pakai gula Dan disini saya pakai penyedap sasa Sedikit nanti kita pakai sedikit Setelah itu Garam secukupnya Dan sedikit terasi Minyak goreng secukupnya Dan yang terakhir yaitu air secukupnya Nah itu tadi bahan-bahannya ya bunya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di bagian deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah Sekarang kita lanjut ke cara memasak Langkah pertama disini saya akan menggoreng terlebih dahulu terinya Disini saya panaskan Cukupnya minyak goreng Gak usah terlalu banyak bunya Sekarang kita goreng terinya Kita goreng sampai kering atau sampai matang ya bunya Nah ini terinya udah kering dan matang ya bunya Saya matikan kompornya Dan saya angkat Kita tiriskan terlebih dahulu Sekarang kita panaskan lagi minyaknya Disini saya akan pakai bekas goreng teri tadi ya bun ya Setelah itu saya akan tumis bawang merah Bawang putih Setelah itu kita akan geprek terlebih dahulu Mengkuas Masukkan Setelah setengah matang Kita masukkan Cabai hijau besar dan cabai merah besar Dan jangan lupa potongan cabai rawit ya bunya Kita tumis sampai semuanya layu dan haram Setelah semua bahannya layu Saya masukkan terasi Tekan-tekan supaya hancur Setelah itu saya masukkan pokaknya Kita tambahkan sedikit air Jadi masaknya gak perlu lama ya bunya Kurang lebih 5 sampai 7 menit aja Udah matang Kemudian saya masukkan Cabai rawit utuh Garam kurang lebih setengah sendok matang Atau sesuai selera Kemudian gula dan pencedap basah Nah ini pokaknya udah Matang ya bunya Tapi belum terlalu matang Tambahkan kering Yang sudah diguaran tadi Habis itu kita masukkan juga Daun bawang dan tomat segar Kita tumis sebentar aja Dan jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu Sebelum kita angkat Oh iya bunda dirumah Jangan lupa ya Subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Nah ini udah matang Setelah itu kita matikan kompornya Nah sekarang kita sajikan ya bun Oh iya tipsnya Kalau bunda dirumah Mau Bau langu dari pokaknya Hilang atau berkurang Direndam air panas ya bunya Setelah Dibelah-belah Jadi dia mengurangi Aroma langunya Nah ini dia bunda Hasilnya Tumis pokak sederhana Yang paling enak Ala bunda tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep bunda tika Saya tunggu like dan komennya Bunda dirumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.